Pencarian terhadap satu korban tenggelamnya perahu tambang penyeberangan sungai di kawasan Jalan Mastrib ke Melaten, Surabaya, membuahkan hasil di hari kedua. Tim pencari dari Ditpol Airutpol Dajatim yang melanjutkan pencarian sejak minggu pagi menemukan korban atas nama Desire Penny Cindy Katrin dalam kondisi meninggal dunia. Jasad wanita berusia 23 tahun ditemukan sekitar pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di bawah jembatan layang Tol Gunung Sari atau 2 km dari titik kejadian. Saat itu petugas melihat tangan korban muncul di permukaan air. Petugas pun mengevakuasi jasad warga Kemelaten Gang 8 Surabaya itu ke atas perahu karet. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk proses identifikasi. Tim saran korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya Disini tempatnya dibawa jembatan, jadi begitu ngambung tadi tim kami dari Sarbidato Kota Jatik melihat jenazah atau turban sehingga langsung melakukan evakuasi terhadap kurban itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Diduga perahu tambang tenggelam akibat mengalami kebocoran. Saat kejadian perahu ditumpangi 12 orang termasuk seorang operator perahu. 11 orang berhasil selamat, sedangkan satu penumpang bernama Desire Penny Cindi Katrin, warga Kemelaten Gang 8 Surabaya, tidak tertolong. Wanita berusia 23 tahun itu tenggelam dan ditemukan meninggal dunia minggu siang. Bagus Tihawan, CTP